Halo kembali lagi bersama gua Tridalu selamat pagi siang sore dan malam dimanapun kalian menonton pada video kali ini gua akan mereview sebuah gamepad dari brand Fantec yaitu adalah Fantec revolver GP12 yang pada video sebelumnya itu gua udah pernah upload video unboxingnya gamepad dari Fantec ini sebenarnya ada dua tipe yaitu adalah yang GP12 sama yang WGP12 kalau yang GP12 itu yang wired atau yang pakai kabel sedangkan yang WGP12 itu yang wireless atau yang nggak pakai kabel nah gamepad GP12 ini yang wired itu perbedaan utamanya sebenarnya sama yang WGP12 itu ada pada lampu indikatornya sama aksen di bawah analognya ini kalau yang GP12 ini lampu indikatornya berwarna merah aksen di bawah analognya berwarna merah juga terus face button yaitu hurufnya berwarna warna silver sedangkan kalau yang WGP12 yaitu lampu indikatornya berwarna biru aksen di bawah analognya juga berwarna biru face buttonnya juga hurufnya warna-warni ya kalau yang WGP12 agak aneh aja sih kenapa harus warna biru gitu ya padahal keren warna itu merah gini dan Fantec juga terkenalnya kan sama warna merah gitu nah pada video kali ini gua akan nge-review yang wired atau yang pakai kabel model yaitu revolver GP12 untuk harganya sendiri kalau di official store nya Fantec itu harganya Rp169.000 Rp170.000 lah tapi kalau di marketplace itu dijual mulai dari harga Rp145.000an nah kenapa gua memilih yang pakai kabel ini yang pakai wired GP12 ya kalau menurut gua pribadi ya untuk yang wired ini lebih stabil dan lebih nggak ada delay-delaynya gitu pada saat bermain sedangkan kalau misalkan yang wireless ya menurut gua pribadi itu masih ada delay-nya sedikit walaupun memang orang-orang bilang itu sangat kecil dan ada isu sedikit apabila kalau kita pakai gaming gear yang wireless semua itu ada bentrokan antara frekuensinya jadi kadang terputus nah makanya di sini gua memilih yang wired GP12 dan menurut gua ini juga kabelnya panjang dan masih enak untuk dibawa kemana-mana tapi itu selebihnya sih ya gua kembali lagi kepada kalian masing-masing ya preferensi kalian masing-masing apakah kalian senang pakai yang wireless atau yang enggak itu preferensi kalian masing-masing Oh iya gamepad ini juga support untuk PC PS3 dan juga Android tapi di sini gua ngetesnya hanya untuk PC ya karena gua nggak punya PS3 dan untuk Android sendiri gua belum ada USB OTG nya dalam kotak kemasannya kita bakalan dapat satu manual book yang berisi petunjuk pemakaian dan indikator lampunya satu buah kartu garansi dan tentunya satu unit gamepad funtech revolver GP12 untuk desain bodinya dan tombolnya ini mirip sama controller Xbox cuma beda di analognya aja yang memakai desain konsol PS terdapat 17 buah tombol bodinya ini berwarna hitam dengan finishing matte dan sedikit aksen merah di bagian bawah analognya untuk face button-nya menggunakan huruf XCAB seperti Xbox begitu juga sama tombol R dan L nya terdapat tulisan funtech berwarna silver di bagian tengahnya dan di bawahnya ini terdapat satu tombol berlogo funtech yang fungsinya untuk menampilkan semacam widget selain itu juga terdapat tombol lainnya yaitu select dan star untuk GP12 ini enggak ada tombol turbo ya diantara kedua analognya terdapat indikator lampu berwarna merah sebanyak empat kotak yang menandakan mode gamepad ini itu terhubung terhubung dengan platform apa apabila lampu yang menyala satu dan dua berarti terhubung dengan PC kalau yang menyala satu saja berarti terhubung ke PS3 sedangkan kalau yang menyala satu dan tiga atau satu dan empat berarti terhubung ke Android terdapat sentuhan potongan garis seperti pemisah pada kedua bagian genggamannya overall untuk desainnya gua pribadi suka karena kelihatan simple dan elegan untuk build kualitinya sendiri overall berbahan plastik tapi gua pribadi suka ya karena enggak kelihatan plastik murahan karena finishing matnya ini namun sayangnya di bagian genggamannya ini nggak dikasih bahan karet jadi menurut gua agak kurang ngegrip aja pas dipegang dan menurut gua bodinya ini gampang banget ngebegah scratch dari tangan kita gamepad ini enggak terlalu berat dan juga enggak kentengan menurut gua pas sih dan gamepad ini juga dilengkapi sama vibration diklaim funtech di kotaknya ini beratnya kurang lebih 170 gram pada bagian analognya ini dilapisi sama bahan karet yang ngepres dan keset di sekeliling lingkarannya terdapat tekstur garis-garis dan ada cekungan pada permukanya menurut gua adanya tekstur di sekeliling bulatannya ini tuh bagus banget karena bikin feel pada saat mainin analognya itu berbeda dan gak licin gua apresiasi buat hal detail kecil kini untuk pantek keren sih memang sih analognya ini kecil tapi nyaman banget pas gua mainin untuk kabelnya sendiri ini udah braided kokoh dan panjangnya 1,8 meter dengan menggunakan konektivitas USB type A lanjut ke bagian feel pas pegang gamepad ini kalau di tangan gua sih gamepad ini tuh ngepas dan fit gak kegedean dan gak kekecilan jadi cukup nyaman dan sepertinya memang gamepad ini didesain untuk tangan kecil cuma jujur ini sedikit licin pada tangan gua ya padahal tangan gua kering gimana kalau misalkan berkeringat makanya sayang banget seluruh bodinya itu tuh berban plastik coba kalau dimix sama bahan karet di bagian genggamannya pasti lebih ngegrip pas dipegangnya tapi ini menurut gua pribadi mungkin bisa berbeda sama pengalaman kalian untuk face button-nya menurut gua pribadi masih sedikit keras kliknya ya atau memang ini masih baru atau terjadi di unit gua aja gua juga belum tahu apabila pemakaian lama apakah masih keras atau enggak hal yang sama gua rasain pada di padnya juga tombol select tombol start dan tombol R1 dan L1 nya juga menurut gua sedikit keras tapi overall pada saat bermain gua nggak ada problem walaupun sedikit keras masih tetap enak dimainin mungkin kalau kalian punya pengalaman yang berbeda kalian boleh sharing di kolom komentar untuk tombol R2 dan L2 nya ini dia bukan switch yang klik ya tapi menggunakan tombol linear atau variable trigger yang seharusnya berguna banget kalau kita mainin game racing karena bisa ngatur gasnya nanti bakalan kita tes untuk analognya gua sendiri menurut gua pribadi ini analognya enak dan nyaman untuk ukuran jempol gue feelnya keset dan nyaman karena ada sentuhan tekstur garis-garis ini dan analognya ini juga enteng tapi nggak keentengan tapi di sini ada sedikit yang agak ganggu sih menurut gua yaitu tombol R3 dan L3 nya itu tombol di analognya ya kalau kita tekan kalau menurut gua sih ini agak sedikit sensitif jadi gampang ketekan gitu kalau misalnya gue lagi main FIFA dan feel kliknya juga menurut gua sedikit keras tapi ini balik lagi ke prevensi kalian masing-masing untuk konektivitasnya pada saat dicolok via USB terbaca oleh sistem adalah controller Xbox begitu juga sama konfigurasi di Steam pertama kita buka dulu konfigurasi di kontrol panelnya disini gua tes semua tombol dan analognya apakah berfungsi dengan baik selamat menikmati selamat menikmati kalau dilihat dari grafisnya untuk tombol R2 dan L2 nya ini variabel triggernya ini sempit banget jaraknya bahkan hampir nggak kelihatan nanti akan kita tes pas kita main game racingnya untuk bermain FIFA ini work as well semua fungsi berfungsi dengan baik dan enak dimaininya cuman ya sedikit agak agak ganggu aja pas gua lagi mainin analognya kadang ketekan R3 atau L3 nya sih lanjut bermain for the horizon part nah disini gua mau fokusin untuk tombol R2 dan L2 nya hasilnya yang gua rasain variable triggernya ini nggak terlalu berasa banget jaraknya sempit tapi kalau kalian bandingin sama gamepad yang tombol R2 dan L2 nya switch yang klik ya jelas sangat berbeda lah memang ketika gua tekan sangat perlahan-lahan ya kelihatan naik gasnya itu pelan-pelan dan nggak langsung ngegas ketika udah jalan baru disini berasa kita bisa nahan gas stabil tapi ini tuh harus dengan sangat perlahan-lahan banget nekennya harus pakai perasaan gitu kalau gua bilang variabel triggernya ini ke trigger pas ditekan hampir setengah lah ya setelah ditekan penuh baru variabelnya ke 100 jadi kalau gua simpulin menurut gua variabelnya ini dari 0 terus kita tekan sedikit langsung ke 80 kita tekan full baru ke 100 hal yang sama gua rasain pada saat main NFS hit cuma kalau di NFS hit ini bahkan lebih nggak berasa mungkin karena Forza Horizon itu cukup kompleks dan realistik gameplaynya jadinya bisa berasanya di Forza untuk vibrasinya sendiri ini berfungsi ketika mainin game Forza dan NFS hit ketika lewat jalan kerikil tanah atau nabrak tiang itu baru berasa kenceng gitu ya feel getarnya sendiri menurut gua nggak terlalu kenceng dan nggak kepelanan dan sesuai gitu sama real di gamenya jadi kalau jalanannya nggak rata dan sedikit berkrikil ya getarnya juga kecil dan frekuensi getarnya itu menyesuaikan sama seperti di game begitu pula pada saat nabrak tiang atau tembok baru deh berasa getarnya lebih kenceng oke lanjut ke kesimpulannya dan disini gua akan memaparkan kelebihan dan kekurangan menurut gua pribadi sebelumnya gua mau disclaimer dulu pendapat gua ini bisa saja berbeda dengan pendapat kalian dan ini adalah murni pribadi apa yang gua rasakan selama memakai gamepad funtech revolver GP12 ini yang pertama untuk kelebihannya ya kalau menurut gua kelebihannya sebenarnya gamepad ini udah murah banget ya udah murah banget apalagi disini kita udah dapet fitur vibration nya dengan harga yang dibawah 200 ribu cuma 160 ribuan itu udah bisa bermain gamepad dengan ada fitur vibration nya terus kelebihan yang kedua itu gua suka sama analog nya yang ada tekstur garis-garis di sekeliling lingkarannya dan ini tuh bener-bener gemantu pada saat bermain game jadi gua merasanya lebih nyaman aja ketika mainin analog nya ini dan juga ini lebih keset dan lebih ngegrip ketika gua mainin analog nya terus kelebihan lainnya yaitu adalah terdapat pada kabelnya yang sudah braided dan cukup panjang dan kabel braided nya ini menurut gua udah sangat kuat jadi ini gak masalah sih kalau misalkan tarik-tarik gitu terus kekurangannya kekurangannya menurut gua disini ya sayang banget sih di gamepad nya ini di bagian bodinya ini seluruhnya itu finishing nya matte gitu ya gak ada tambahan-bahan kayak karet gitu ya di belakang genggamanya ini supaya pada saat kita pegang itu itu lebih ngegrip gitu jadi kalau menurut gua ya pas gua mainin ini ya sedikit licin gitu apalagi udah mulai berkeringat ya itu agak kurang nyaman aja gitu di genggamanya gitu kalau misalkan Fantech kedepannya mau pasang bahan karet di bagian genggamanya ini sih menurut gua worth it banget dan berguna banget pada saat bermain game terus kekurangannya lagi menurut gua ada pada tombol L2 sama R2 nya nih ya ya memang dia ini tombolnya ini linear switch gitu ya ada variable trigger nya tapi pas gua tes ya di pengetesan di sebelumnya itu ini tuh kurang apa ya kurang berasa gitu loh variable trigger nya dan sangat sempit jaraknya gitu ya tapi kalau misalkan dilihat dari harganya ya yang didapat ya ini sih ya cukup udah cukup bagus udah cukup bagus gitu jadi gua gak bisa komplain lebih jauh karena udah dapet vibration sama linear switch gini variable trigger nya dan ya memang walaupun gak terlalu berasa tapi ini masih oke lah untuk sekelas gamepad di harga Rp160 ribuan oke untuk overall si GP12 ini gua sangat puas dengan performanya dilihat juga dari harganya dan menurut gua ini cukup worth it untuk kalian pakai ya untuk kalian koleksi jadi atau bahkan sekarang ya gua pakai untuk daily driver gua untuk bermain game-game seperti FIFA, Forza Horizon, NFS dan ini cukup membantu banget dan cukup enak walaupun tadi ada kekurangan-kekurangannya yang menurut gua masih bisa gua maklumi dan kalau kalian punya pengalaman sendiri atau punya pendapat lain silahkan saja kalian tulis di kolom komentar di bawah ini karena semua akan balik lagi ke preferensi kalian masing-masing jadi kalau kalian merasakan pengalaman yang berbeda kalian boleh saja dan apa yang gua terangkan tadi itu adalah pengalaman pribadi gua dan menurut gua pribadi oke sekian dulu video pada kali ini semoga membantu buat kalian kalau misalkan ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan saja kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini jangan lupa yang belum subscribe juga subscribe video ini jangan lupa like dan share video ini sampai ketemu di video berikutnya dadah bye bye Terima kasih.